Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat datang di channel mak pawon kali ini mak akan membuat colena bagi yang belum bergabung jangan lupa subscribe dan dengan tanda loncengnya ya terima kasih bahan yang dibutuhkan kelapa 150 gram ini untuk cocolannya ya gula merah 150 gram air 250 gram mili susu satu saset susu bubuk ini dibuat cocolannya ya susu bubuk 2 sendok makan keju parut cukupnya tapi 400 gram terigu 50 gram tepung sapioka 50 gram garam seperempat sendok teh cara membuatnya pertama-tama kita masukkan gula merahnya ya setelah itu air ini kita didihkan sampai gulanya larut setelah gulanya larut dan mendidih airnya kita masukkan kelapanya ya kita aduk-aduk sampai agak kuahnya menyusut ya airnya ini sudah agak menyusut ya tapi kita matikan dulu kompornya kita masukkan tapioca dan gula garamnya ya setelah itu masukkan susu bubuknya ya ini bisa diganti dengan santan tapi saya suka menggunakan susu bubuknya kita nyalakan lagi kompornya kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya ya seperti ini cocolannya ini api kita dimatikan kompornya kita sisihkan dulu ya setelah itu tapenya setelah cocolannya sudah jadi tapenya kita hancurkan gini ya ini saya menggunakan garpu bisa dengan apa aja setelah tapenya lumat kita masukkan terigunya ya ini kita masukkan sedikit demi sedikit terus ini kejunya juga separuh ya nanti separuhnya buat topeng ini kita campur hingga rata setelah tercampur rata ini saya gilas ini sesuai selera ya bentuknya sesuai selera ini saya gilas dan saya cetak seperti ini ya seperti ini ya setelah dicetak ini siap kita panggang dalam teflon ini kita panggang saya menggunakan butter ya bisa juga dengan margarin setelah itu kita panggang ya ini kita panggang sampai kecoklatan ini kecoklatan kita balik ya kita panggang panggang sisanya hingga habis ya kecoklatan kenderung agak hitam kita angkat ya siap kita hidangkan seperti ini ya hasilnya ini colena itu dicocol enak ini makanan khas Bandung seperti ini ya cocolannya taruh diatasnya seperti ini ini ada yang dikasih saya kasih keju parut ya ini mesis ini sesuai selera ya toppingnya setelah itu disiram dengan susu kental manis seperti ini hasilnya cantik kan ini enak banget ini dia hasilnya colena yang enak banget dan mudah cara buatnya jika anda suka dengan video ini silahkan like komen share subscribe dan tekan tanda loncengnya ya terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati